Intro Detik-detik serangan rudal Rusia akibatkan 300 tentara Ukraina gugur dan 46 peralatan militer hancur. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia terus melanjutkan operasi militer khusus di Ukraina. Lewat video yang dibagikan akun telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada selasa 25 Mei 2022. Rudal udara dan laut jarak jauh presisi tinggi di kota Zaporozhye menghancurkan bangkal produksi pabrik motor siege yang memproduksi mesin pesawat untuk penerbangan tempur angkatan udara Ukraina, termasuk kendaraan udara tak berawat. Selain itu, di area stasiung kereta Pokrovskoy di wilayah Dnipropetrovsk, unit cadangan angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan dan dipindahkan untuk memperkuat pengelompokan pasukan Ukraina di Donbass. Serangan udara taktis mengantam dua depot senjata roket dan artileri dan amunisi di daerah pemukiman Doljana, wilayah Karkiv dan posat Pokrovskoy. Wilayah Maikolaiv, markas pertahanan teritorial di desa Seledar, serta 46 daerah konsentrasi tenaga kerja dan peralatan militer. Secara total, sebagai akibat dari serangan udara lebih dari 300 tentara Ukraina gugur, 46 unit peralatan militer dihancurkan. Selain itu, pusat komando di wilayah Frubovka dan Bahmut, serta pusat teknik radioangkatan bersenjata Ukraina berhasil dihancurkan juga. Sejak awal operasi militer, lebih dari 3.258 kendaraan tank dan lapis baja lainnya dihancurkan. Wilayah Donbass menjadi fokus serangan pasukan Rusia setelah agresi mereka ke Ukraina yang telah berlangsung selama 3 bulan itu. Mereka mengancam untuk menutup rute pelairan utama yang terakhir bagi warga sipil yang terjebak di arena pertempuran. Rusia berusaha mengambil kendali sepenuhnya atas Donbass setelah mereka gagal merebut ibu kota Ukraina. Kiev atau kota kedua Karkiv yang terdiri dari dua provinsi timur yang diklaim Moskow atas nama Sukaratis. Dalam upaya pengepungan pasukan Ukraina yang bertahun di kota Siviradoneks dan kemaranya Lisechens, Rusia menggerakkan ribuan tentaranya ke wilayah tersebut dengan menyerang dari tiga sisi. Implikasinya, kejatuhan dua kota tersebut akan menjadikan seluruh provinsi Luhans berada di bawah kendali Rusia, tujuan utama perang yang dilancarkan oleh Kremlin. Polisian Lisechens mengumpulkan mayat dari orang-orang yang terbunuh guna dikuburkan secara massal. Demikian menurut Gubernur Luhans Serhi Gaina, sebanyak 150 jenazah telah dimakamkan di kuburkan Moskow di salah satu distrik di Lisechens tambahnya. Tentara Rusia mengalami beberapa keberhasilan taktis yang mengancam akan menjadi keberhasilan operasional ke arah Lisechens dan Siviradoneks. Kata Alexei Arestovich, seorang penasihat Presiden Ukraina follow di Mirza Lenskai, dikutip zona priangan.com dari Reuters. Siviradoneks dan Bahmut, sebuah kota di Tenggara, berada dalam bahaya di Kepung tambahnya. Mungkin pemukiman akan ditinggal. Ada kemungkinan kita akan mengalami kerugian besar, jelasnya. Sementara Presiden Vladimir Putin menandatangani dekret yang menyederhanakan proses bagi penduduk distrik, yang baru direbut untuk memperoleh keluarga negara dan paspor Rusia. Ketika Rusia berupaya memperkuat cengkramannya di wilayah yang dikuasainya, sebuah rudal ditembakkan ke rel kereta api dan membentuk sebuah kawah, serta merusak bangunan di dekatnya di Pokros. Kota Donbass yang dikuasai Ukraina telah menjadi pusat utama pasukan dan evakuasi. Sedangkan Kramators yang letaknya dekat dengan garis depan, sebagian besar jalan-jalan terlihat kosong dan di Slovians yang posisinya jauh ke arah barat. Banyak penduduk yang mengambil keuntungan dari apa yang disebut oleh Ukraina, sebagai jeda dalam serangan Rusia untuk meninggalkan wilayah tersebut. Lebih jauh ke wilayah utara, dua orang tewas dan tujuh orang terluka, yang disebabkan penembakan artileri Rusia di kota Balakkelia di wilayah Kharkiv. Rusia juga menercatkan wilayah selatan Ukraina. Baku tembak di wilayah tersebut menyebabkan seseorang warga sipil tewas. Dan merusak sejumlah rumah di Zaporizhizhia dan rudal juga, telah menghancurkan fasilitas dan industri di Khraivirih. Akibat dari pelokade kapal-kapal dari wilayah selatan Ukraina, yang biasa mengekspor biji-bijian dan minyak bunga matahari dari Ukraina, melalui Laut Hitam membuat harganya melambung di pasar global. Situasi ini membuat wilayah Afrika menjadi terdampak. Uni Afrika mendesak kedua negara pada hari Rabu untuk membuka blokir ekspor biji-bijian. Dan pokok kuda menghindari bencana kelaparan yang semakin meluas. Tapi Rusia menjudikan barat atas terjadinya krisis pangan sebagai dampak atas sanksi barat terhadap mereka. Pada Rabu, Rusia siap menyediakan koridor kemanusiaan bagi kapal, yang mengangkut bahan pangan untuk meninggalkan Ukraina. Tapi sebagai imbalannya pencabutan sanksi barat terhadap Rusia, Menteri Luar Negeri Ukraina Dimitro Kuleba, menuding Moskow telah menggunakan taktik pemerasan guna mengamankan pelonggaran sanksi. Serangan udara taktis mengantam dua depot senjata roket dan artileri dan amunisi di daerah pemukiman Doljana, wilayah Kharkiv dan posat Pokrovskoy, wilayah Maikolaiv, markas pertahanan teritorial di desa Seledar, serta 46 daerah konsentrasi tenaga kerja dan peralatan militer. Secara total, sebagai akibat dari serangan udara lebih dari 300 tentara Ukraina gugur, 46 unit peralatan militer dihancurkan. Selain itu, pusat komando di wilayah Frubovka dan Bahmut, serta pusat teknik radioangkatan bersenjata Ukraina berhasil dihancurkan juga. Sejak awal operasi militer, lebih dari 3.258 kendaraan tank dan lapis baja lainnya dihancurkan. Wilayah Donbass menjadi fokus serangan pasukan Rusia, setelah agresi mereka ke Ukraina yang telah berlangsung selama 3 bulan itu. Mereka mengancam untuk menutup ruta pelairan utama, yang terakhir bagi warga sipil yang terjebak di arena pertempuran. Rusia berusaha mengambil kendali sepenuhnya atas Donbass, setelah mereka gagal merebut ibu kota Ukraina. Kiev atau kota kedua Kharkiv, yang terdiri dari dua provinsi timur, yang diklaim Moskow atas nama separatis. Dalam upaya pengepungan pasukan Ukraina yang bertahan di kota Sivirodoneks dan kemaranya Lysichen, Rusia menggerakkan ribuan tentaranya ke wilayah tersebut dengan menyerang dari 3 sisi. Implikasinya, kejatuhan dua kota tersebut akan menjadikan seluruh provinsi Luhansk berada di bawah kendali Rusia, tujuan utama perang yang dilancarkan oleh Kremlin. Polisian Lysichen mengumpulkan mayat dari orang-orang yang terburuh guna dikuburkan secara massal. Demikian menurut Gubernur Luhansk, Sergei Kaida. Sebanyak 150 jenazah telah dimakamkan di kuburan massal di salah satu distrik di Lysichen tambahnya. Tentara Rusia mengalami beberapa keberhasilan taktis yang mengancam akan menjadi keberhasilan operasional ke arah Lysichen dan Sivirodoneks. Kata Alexei Arestovich, seorang penasihat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Dikutip zona periangan.com dari Reuters. Sivirodoneks dan Bahmut, sebuah kota di Tenggara, berada dalam bahaya di Kepung. Tambahnya, mungkin pemukiman akan ditinggal. Ada kemungkinan kita akan mengalami kerugian besar, jelasnya. Sementara, Presiden Vladimir Putin menandatangani dekret yang menyederhanakan proses bagi penduduk distrik. Yang baru direbut untuk memperoleh kewarganegaran dan paspor Rusia. Ketika Rusia berupaya memperkuat cengkramannya di wilayah yang dikuasainya. Sebuah rudal ditembakkan ke rel kereta api dan membentuk sebuah kawas. Serta berusak bangunan di dekatnya di Pokrovs. Kota Donbass yang dikuasai Ukraina telah menjadi pusat utama pasukan dan evakuasi. Sedangkan Kramators yang letaknya dekat dengan garis depan. Sebagian besar jalan-jalan terlihat kosong dan di Slovians yang posisinya jauh ke arah barat. Banyak penduduk yang mengambil keuntungan dari apa yang disebut oleh Ukraina. Sebagai jeda dalam serangan Rusia untuk meninggalkan wilayah tersebut. Lebih jauh ke wilayah utara, dua orang tewas dan tujuh orang terluka. Yang disebabkan penembakan artileri Rusia di kota Balakkelia di wilayah Kargiv. Rusia juga menercetkan wilayah selatan Ukraina. Baku tembak di wilayah tersebut menyebabkan seseorang warga sipil tewas.